Halo Bunda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Bidan Irawati Masih di channel Bunda Bidan Irawati Apa kabar Bunda-Bunda semuanya? Semoga sehat dan lantar selalu ya Jangan lupa selalu tersenyum dan semangat Baik Bunda, pada kesempatan kali ini Bidan Irawati mau mempraktekan pijat bayi Khusus untuk bayi yang perutnya mengalami kembung Atau bayi yang kolik Atau bayi yang susah BAB Nah, pijatan ini bisa Bunda lakukan sendiri di rumah Sehabis bayi mandi ya Atau sebelum mandi juga boleh Nah, pertama-tama Bunda harus menyiapkan Ini, baby oil Atau bisa menyiapkan minyak telon Nah, ini sekarang kita menggunakan baby oil ya Sebelum memijat bayi Usahakan bayi tenang terlebih dahulu Tidak ketengangan dan juga tidak lapar Sebelum mulai memijatnya Kita lakukan komunikasi dulu terhadap si dedeknya Sayang, pijat Bunda ya Biar sehat ya sayang ya Nah, sebelum memijatnya Bunda harus suci tangan terlebih dahulu Setelah suci tangan hingga tangan bersih Kemudian kita usap tangan kita seperti ini Supaya kondisi tangan itu hangat ya Setelah sekiranya tangan sudah hangat Kita buka popok bayi sebatas organ vitalnya Yang pertama yang harus Bunda lakukan setelah menghangatkan tangan Usah pelan perut bayi Sebanyak 8 kali 3, 4, 5, 6, 7, 8 Atau secukupnya senyaman bayi ya Kemudian setelah lakukan gerakan seperti ini Kita lakukan yang namanya gerakan memutar Dengan ujung kuku Ujung jari ya Dengan ujung jari Memutarnya searah jarum jam ya Bunda ya 4, 8 kali putaran juga 5 6 7 8 Kemudian kita lakukan pijatan ilu ya Pertama I kita usap satu garis lurus seperti ini Di bagian perut sebelah kiri Kenapa ilu itu I nya sebelah kiri Soalnya Rektum Atau usus besar Kemudian rektum untuk mengeluarkan fesis bayi itu berada di sebelah kiri 5 6 7 8 Kemudian ilu L L nya bukan huruf L Tapi huruf L nya kita lakukan kebalik ya Seperti ini Dari sisi kanan Dari sisi kanan Atas Kemudian ke kiri dan ke bawah 3 3 4 5 5 6 6 7 8 Kemudian U U nya sama U kebalik juga 1 1 2 3 4 5 6 7 8 Nah setelah itu kita lakukan gerakan putaran pada perut Menggunakan Dua tangan kita ya Jari tangan Seperti ini Nah telapak jari tangan Memutar 4 5 6 7 8 Kemudian kita lakukan gerakan lainnya di kaki bayi Pertama kita lakukan seperti gerakan mengayuh sepeda 1 2 3 4 5 6 7 8 Kemudian kita gerakan memutar berlawanan dengan arah jarum jam 1 2 3 4 5 6 7 8 Kemudian kita satukan tangan dan kaki bayi 1 1 2 3 4 5 6 7 8 Lagi ya sayang 1 2 3 4 5 6 6 7 7 8 8 8 9 Kemudian gerakan lainnya Satukan Kaki seperti ini Dan ditarik ke atas 1 2 3 4 5 5 6 7 8 Sama juga gerakan memutar berlawanan dengan arah jarum jam 1 2 3 4 5 6 7 8 Selesai Alhamdulillah sayang Nah setelah itu Kita bisa Cuci tangan lagi Kemudian jika bayi merasa lapar Kita susui bayi kita lagi Sudah ya sayang Semoga adek sehat selalu ya Iya bunda Dada Semuanya Terima kasih bunda Itu tadi Pijat bayi Untuk mengatasi Bayi yang mengalami perutnya kembung Atau yang mengalami kolik Atau juga yang mengalami Susah BAB Oke bunda Cukup sekian ya Yang dapat bidan irawati Sampaikan Pada kesempatan kali ini Kurang dan lebihnya bidan irawati Mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh